Terima kasih. Memang teman-teman dari Asbag Band ini, pertama kenapa Asbag sih? Kenapa enggak misalnya cangkul gitu sekalian? Sebenarnya bukan Asbag, ada band ya, Asbag Band. Jadi kan kalau Asbag kan kita udah tahu itu, Asbag itu ada tempat, apa, sebuah wadah tempat pembuangan. Kalau Asbag ya, tapi kalau Asbag Band, disini kami ingin mengertikan adalah kumpulan-kumpulan orang-orang yang berkarya di satu wadah, itu Asbag itu bisa kami jadikan sebuah wadah untuk menampung-nampung karya kami ibarat bak air, Asbag menampung karya-karya kami. Tapi itu karya-karya yang positif dari kami gitu. Oke. Itu Asbag Band. Dan memainkan emosi, lirik dan lagunya. Memang... Tapi Indonesia memang emosional ya, Gia-gila ya. Saya ingin mengikuti. Jadi makin laku lah. Makin laku. Jangan emosional, makin laku. Benar sekarang. Tapi game itu singkatan dari asyik berbakti. Bapak terima kasih Bapak menampung impian lagi bagi saya. Asyik dan berbakti. Oke. Roryatin, roryatin. Roryatin coy. Nanti wawancara next-nya gitu ya bisa. Asyik dan berbakti. Asyik dan berbakti gitu ya. Selama ini kejadiannya jawaban bisa ya. Iya. Selama ini gak ada jawaban ya. Baru kali ini jawabannya gitu ya. Jawabannya mahal. Dan Pak Yusuf mahal banget. Pak Yusuf terima kasih. Yusuf kan tahu juga anak band gimana uang ya Pak. Asyik dan Asbak Ben. Bukan Asbak, Asbang. Bang. Asbang. Oke, kita lanjut dulu ya sebelum nanti ke teman-teman dari Asbak Ben. Tadi pertanyaan dari Asya tadi. Pak Joko barangkali, mungkin kita ulang ya. Apakah orang bisa berubah dalam pola atau karakter kepemimpinannya? Sebenarnya kan ini tantangan juga ya. Betul, iya. Tapi kalau tadi berpikir soal apakah kepemimpinan servant leadership, apakah dengan yang lain bagus yang mana lah. Kalau itu mau dari atas bawah atau bawah ke atas. Kalau saya tetap berpikir servant leadership tetap paling bagus. Dalam arti dengan kepemimpinan servant leadership, itu akan tercipta kalau kita bicara soal matrix gitu ya. Kalau kita bicara matrix kebahagiaan dan performa kerja, itu bicara soal ketika performa, ketika dia bahagia, maka performa kerja itu meningkat. Jadi kita bicara soal matrix teratas. Jadi ada empat tipe dari matrix itu, dimana satu dia gak bahagia, kinerjanya juga jelek. Kemudian dia bahagia, tapi kinerjanya gak bagus. Lalu dia gak bahagia, tapi kinerjanya bagus. Satu lagi, yang paling atas. Sudah bahagia, kinerjanya bagus. Dan menurut saya, kelompok sumber daya manusia yang masuk dalam kelompok kategori dia bahagia dan kinerjanya bagus, itu hanya bisa ciptakan dari pemimpin-pemimpin yang menjalankan servant leadership. Nah, kembali ke servant leadership, pertanyaan Pak Yusuf pertama tadi, apa itu servant leadership yang mesti cirinya apa? Kalau saya simpel, di pengalaman cirinya adalah mereka bisa berbagi. Berbagi, berbagi itu tidak hanya berbagi uang, tapi berbagi hidup, berbagi waktu. Agar apa? Agar orang-orang di bawahnya itu bisa belajar dari dia, dan dia bisa belajar sesuatu yang luar biasa, sehingga tercipta pemimpin-pemimpin baru yang level pemikiran servant leadershipnya sama seperti pemimpin terdahulunya. Dan ketika itu terjadi, maka adalah pemimpin. Karena tidak ada pemimpin yang baik, kalau dia tidak bisa menciptakan pemimpin yang baru. Iya, jadi tangan yang tidak ada di atas, tapi juga ada di... Tadi ada satu kata bahagia, saya jadi ingat asbak, asbak band ini, asik, bahagia, dan berbakti tadi. Nampahin lagi, nampahin lagi, nampahin lagi ya. Iya, 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 benar, benar. Royalty-nya bagi dua ntar ya. Oke, jadi itu Pak. Saya ke Pak Lili dulu. Pak Lili, challenge-nya tadi, mungkin nanti ke Pak Udi juga. Challenge-nya apa sih Pak servant leadership ini sebenarnya? Kalau kita praktekkan dalam praksis sehari-hari kita. Iya, kembali kepada praktek ya, dan pertanyaannya Mas Yusy sama pertanyaannya Sasha tadi. Pemimpin top-down atau down ke top, itu tergantung konteksnya ya. Kita lihat sekarang ini sangat menarik sekali kalau kita lihat di kepemimpinan PSSI yang terbaru. Ketuanya sekarang Pak Edi Rahmadi, Kostrat. Untuk membenai organisasi PSSI yang amburadulnya luar biasa, Pak Edi Rahmadi ini sangat otoriter. Itu diperlukan, karena kondisinya memang begitu. Jadi kalau kita lihat, rapat-rapat di PSSI, Pak Edi Rahmadi selalu pakai seragam Kostrat. Sama aja itu ya? Selalu itu. Pakai sangkur nggak Pak? Tapi itu situasional kan Pak? Situasional, enggak kan. Dalam arti begini, karena di dalam organisasi PSSI sedang berantakan, maka yang diperlukan itu adalah top-down. Dan itu dilakukan oleh Pak Edi Rahmadi dengan sangat luar biasa. Selalu dia kalau, beliau ini kalau rapat-rapat di PSSI, selalu menggunakan seragam Kostrat lengkap, dan kalau perlu di kantor Kostrat. Termasuk juga menerima pelatih baru PSSI, yang dari Spanyol itu, dia menerimanya dengan seragam Kostrat. Untuk menunjukkan bahwa PSSI sekarang ini kepemimpinannya, pemimpinnya itu berubah. Saya akan keras dalam prinsip. Dan menariknya dari Pak Edi Rahmadi, ketika dia melayani anggota-anggota PSSI, klub-klub bola, dia menggunakan servant leadership. Jadi perguliran bola ini yang sekarang baru berjalan, piala presiden itu. Dan saya kemarin ketemu dengan salah satu pengurus sepak bola, kebetulan dia mengurus sepak bola baru. Lampung, di Lampung itu ada klub bola baru, Lampung Sakti namanya. Lampung Sakti. Itu klub bola baru divisi 1 yang disponsori oleh sebuah perusahaan. Dia mengatakan Pak Edi Rahmadi ini dalam melayani kami sebagai anggota klub itu sangat luar biasa. Dia sangat terbuka, sangat menolong, dan transparan. Jadi semua anggota klub termasuk perputaran dalam kejuaraan ini, yang mengaudit keuangannya itu adalah PricewaterhouseCoopers. Jadi dalam hal ini, ketika organisasi sedang berantakan, top down itu diperlukan. Untuk internalnya, tapi untuk keluar, tetap melayani dengan tulus hati seperti yang dibicarakan oleh narasumber yang lain. Jadi keras dalam prinsip, lembut dalam melayani, kira-kira begitu. Itu bahasa latinnya Pak, saya masih ingat-ingat lupa tuh. Pak Udi kali ingat kali ya. Ada tuh Pak ya, keras dalam prinsip, lembut dalam sikap atau apa gitu ya. Itu kalau tidak keliru 40 tier in vincisi. Oh iya, 40 tier. Suaviter in mono. Apa itu Pak Udi? Ya, keras di dalam prinsip, tetapi lembut di dalam implementasi, di dalam pelaksanaan. Oke, langsung Pak, challenge-nya apa? Kalau dalam konteks Indonesia sekarang, baik itu public leadership ataupun juga company gitu. Di tengah-tengah situasi yang feudal ini memang gini. Sekarang kita bicara mengenai, kalau dalam servant leadership itu kan, kita banyak bicara mengenai value ya. Value, nilai-nilai. Nilai-nilai itu antara lain, ya tadi empathy sudah dikatakan oleh Pak Joko tadi ya. Kemudian trust, seperti dikatakan oleh Pak Yusuf dan seterusnya. Yang akan dibangun adalah sebuah nilai yang ada di dalam sebuah kelompok atau community. Dan mengandekan bahwa setiap orang akan berpartisipasi sama. Ya idealnya seperti itu. Sehingga terbangun sebuah kultur yang kemudian membangun power sebagai teamwork. Namun di dalam konteks ini saya melihat bahwa ketiga persepsi masing-masing orang itu berbeda. Ya kan? Kemampuan untuk mencerna juga berbeda, mempunyai tingkatan-tingkatan. Tidak semuanya semangat servant leadership itu bisa kemudian diserap dan dilaksanakan oleh masing-masing anggota. Jadi ketika kita mengandekan trust dan ketika tidak ada kontrol, ya ini bisa jadi berantakan dalam implementasi dan dalam pelaksanaan. Mengapa demikian? Karena sangat terkait dengan budaya di mana sebuah organisasi berada. Kalau budayanya kata ngalah lebih ke persuasif, lebih ke paternalistik, barangkali model ini perlu dikoreksi juga dalam implementasinya. Karena kalau budayanya paternalistik, sementara kita memberikan ruang lebih banyak kepada trust, maka yang terjadi justru, apa itu, lucifer dalam bahasa Perancis itu menjadi seenaknya. Tadi saya dengar lucifer, betul nggak? Bukan, bukan. Beda ya. Itu lucifer. Lucifer. Itu kayak kemudian menjadi tidak terlatur, ya. Eos gitu ya Pak ya. Karena mengandalkan trust, mengandalkan semua orang punya niatan baik. Goodwill. Ya, punya goodwill. Kehilangan ikatannya, ya. Servant leadership ini kehilangan ikatannya. Meskipun ketika kita bicara jangka panjang, servant leadership ini menjadi sesuatu yang dapat diandalkan, ya. Karena servant leadership ini tidak bisa terbentuk dalam waktu yang singkat. Long term, ya. Ini long term. Dan bagi setiap orang itu menjadi sebuah ongoing formation. Menjadi formasi yang terus-menerus dibentuk dalam dirinya. Sampai kemudian benar-benar menghayati apa sih arti yang menjadi pemimpin yang melayani itu. Itu kan proses panjang. Tidak bisa terbentuk dalam waktu singkat. Maka harus training juga harus terus diberikan secara kontinu. Praksis praktek. Guideline-nya juga harus di, guidance-nya juga harus selalu diberikan secara kontinu. Kalau tidak, kita mengandalkan trust, mengandalkan niat baik dari semuanya. Tanpa kontrol, ini bisa menjadi kelemahan. Dalam masyarakat dengan budaya tertentu yang kurang mendukung ini, Pak. Ada yang mau tanya lagi, ya. Oke, ada yang mau tanya. Kita undang, nih. Wah, ini... Oke, silahkan. Ini korban servant leadership, Pak. Baik, selamat pagi. Saya mau tanya, ya, Pak. Ini judulnya sangat menarik, servant leadership. Di mana pemimpin yang melayani dari bawah, gitu. Kita tahu, kalau misalnya kita lihat ada satu contoh pemimpin yang dia turun ke bawah. Dia cari solusi di bawah, permasalahannya di bawah, gitu ya. Terus kemudian tidak mau ada kata sepakat ataupun nggak ada solusi. Akhirnya ada satu pemimpin dengan keras, dengan tegas. Dia gusur, dia pinggirin. Udah nggak perlu ada diskusi. Karena percuma, nggak ketemu, gitu. Gue mau melayani, kita mau turun ke bawah, kita mau cari titik temu. Tapi yang di bawah tidak mau. Atau dengan kata lain, dia ketika... Pemimpin ini padahal punya otoritas. Tapi ketika dia menurunkan, dia punya jabatan, kewenangan, dan dia mau menyatu di bawah. Tapi yang di bawah ini sepertinya, tanda kutip bahasa Jakartanya, ngelunjak, gitu. Akhirnya ada di sisi ekstrim, pemimpin ini pakai ketegasannya, kewenangannya, minggir, tetap gusur adalah gusur. Ini salah aturan. Ini misalnya, katakan saja, menempati bantaran kali. Bagaimana bisa bagus kali ini nanti akan menjadi banjir atau kecelakaan, ada orang tenggelam, dan lain-lain. Nah, dari sisi ini, gimana Bapak melihat servant leadership-nya, gitu. Apakah memang ada hal yang memang salah dalam menerapkan servant leadership? Kurang lebih gitu, Pak. Oke. Terima kasih. Tapi ngomong-ngomong bukan tim sukses, kan ya? Oke, baik. Thank you. Terima kasih, Pak Kiting. Ini Pak Yusuf barangkali mau menanggapi, Pak. Ya, ini juga menjawab, Bapak, apa yang menjadi pertanyaan dari para mahasiswa dan mahasiswi, dan juga Bapak kita. Menurut saya, untuk benar-benar mau menjadi servant leadership, memang harus punya visi yang jelas. Saya memang mau ke sana. Memang saya mau menjadi leaders yang melayani. Nah, untuk itu, saya biasanya pegang, apa, prinsip empat as, Pak. Empat as, kalau kita main, kalau udah pegang empat as kan, pasti menang, kan ya? Empat as pertama adalah harus ikhlas. Memang harus punya kerendahan hati, keikhlasan untuk memang mau jadi pelayan, memelayani. Nah, untuk itulah mesti mau istilahnya, Pak, belusukan, ya, dan kemudian berbicara, mendengar, menempatkan diri, sejajar dengan yang diajak bicara, menampung, ya, menjadi pendengar yang baik, tadi Bapak dikatakan juga. Satu, harus punya keikhlasan hati. Yang kedua adalah tegas, tadi. Dalam situasi, ya, as kedua adalah tegas, tadi Bapak tadi katakan. Situasional, ya, kalau memang contoh tadi PSS, ya harus tegas, ya harus tegas. Tapi memang sudah, memang ikhlas, saya mau jadi servant leadership. Jadi apa yang ditemukan, apa yang diharapkan dari itu, memang harus tegas. Sikap tegas itu tetap perlu, Pak. Nah, as yang ketiga adalah cerdas. Ya, kita ini harus terus-menerus menjadi manusia pembelajar, ya, selalu bersedia belajar, belajar, belajar. Dan di sini saya tersentuh, saya sebagai pengikut Yesus Kristus, ya, ada satu orang yang oleh Yesus itu disebut bagus, hebat, dan dia adalah seorang wanita, yaitu Maria, saudara dari Lazarus dan Martha. Kenapa sampai dibuji sama Tuhan Yesus? Satu-satunya yang saya lihat dibuji oleh dia, dan namanya itu akan disebut dalam empat Injil itu. Karena dia itu, Maria itu mempunyai hati yang pembelajar. Dikatakan dia setiap kali Yesus datang, dia bersimpuh di kaki. Duduk di kaki, dan mendengarkan. Belajar, belajar. Sehingga dia menjadi orang yang paling tahu, gitu, apa yang akan terjadi. Sehingga dia bisa memberikan yang terbaik dalam hidupnya. Karena dia tahu, dia mengorbankan, memberikan kehormatan, persembahkan minyak yang harganya lima juta. Begitu sampai begitu demikian, Pak. Karena dia mengerti, Pak. Karena dia seorang pembelajar. Jadi, seharulah ikhlas, tegas, cerdas, pembelajar. Dan yang keempat itu, tuntas. Tuntas. Harus sampai selesai. Sampai berakhir. Bapak mikirnya tadi malam atau udah lama nih, Pak Asni? Pak Asni. Kalau tuntas itu, saya selalu teringat ada satu kasus di Olimpiade yang keberapa, gitu ya. Pertandingan terakhir adalah maraton. Dan ketika pertandingan itu sudah berjalan, bahkan sudah berakhir, sudah ditentukan pemenang pertama, satu, dua, sampai ke sepuluh ya, sudah hampir berakhir, eh terdengar sirena, semua orang menoleh. Dan ternyata masih ada satu pelari. Pelari yang terakhir, Pak. Sampai jatuh-jatuh, sampai bapak belur, tapi dia terus berlari. Akhirnya semua penonton heran ini ngapain nih orang ya? Udah selesai gitu ya? Iya kan, udah selesai. Tapi dia berlari sampai, akhirnya sampai di garis finish. Wah, ketika sampai di garis finish, semua penonton luar teman ngerhubungin. Ya kamu nih ngapain gitu ya? Kan sudah selesai pertandingan gitu. Udah, ini kok masih ini? Dan ini pelari mengatakan, saya dari sebuah negara kecil di Afrika, saya dikirim oleh negara saya untuk bertanding dan mencapai garis finish. Dan itulah yang saya lakukan. Finish, tekun, walaupun apapun persoalannya, walaupun nggak jadi juara, tapi finish the race. Iya. Saya tahu nih, empat as ini terima dari teman-teman as bakli ya. Bocorannya ke Pak Yusuf. Ada hubungan as. Ada as. Ya. Lima dong. Makin mahal. Makin mahal, oke. Baik, terima kasih Pak Yusuf Arbianto. Independent Commissioner dari PT, Bank ANZ ya, Indonesia. Dan juga Pak Udi, saya tahu masih banyak gagasan ide. Saya tertarik dengan pertanyaan tadi. Saya, barangkali ini point of view yang lain ya. Tapi saya melihat begini. Nomor satu adalah, kepemimpinan itu pada intinya, satu, how to influence people. Mempengaruhi orang. Ya, bagaimana kita bisa mempengaruhi orang. Caranya beda-beda. Caranya macam-macam. Ada yang dengan kekerasan, ada yang dengan power, ada yang dengan uang. Nah, salah satu package itu, salah satunya adalah bagaimana memenangkan orang adalah dengan melayani. Jadi, saya melihat servant leadership dari sisi lain bahwa ini bagian dari how to win people. Bagaimana memenangkan orang dengan cara melayani. Nah, apakah cara dengan power, cara dengan uang, cara dengan kekuasaan, dan cara dengan melayani ini, mana yang efektif? Nah, ini bergulir dengan zaman, bergulir dengan budaya dan masyarakat. Kalau kita ingin berpikir bagaimana saya mau membentuk sebuah kepemimpinan yang kuat untuk jangka panjang, mestinya pilihannya adalah servant leadership. Mengapa? Karena dia membentuk karakter. Dia menanamkan nilai dalam diri dari orang. Ya, sementara yang lain, barangkali untuk situasi-situasi yang memang diperlukan pada saat itu. Nah, ketika kita kehilangan value, nilai, maka barangkali organisasi, apapun komunitas, apapun namanya, dia akan berjangka pendek, Pak. Oh. Nah, ketika servant leadership menawarkan sebuah filosofi, bagaimana untuk mempengaruhi orang itu dengan cara menangkan hati orang itu dengan cara melayani, maka barangkali ini akan lebih long term, Pak. Akan lebih long term. Itu pilihan memang, pilihan. Nah, tergantung dari kita mau membawa organisasi kemana, perusahaan kemana. Kalau mau jangka panjang, menurut saya servant leadership itu paling cocok. Ya, karena ini hanya package. Ya, package. How to impact, how to influence people. Ya, kira-kira itu. Ini jadi closing statement yang menarik. Pak Joko, closing statement Bapak? Ya, untuk menjadi servant leadership dibutuhkan energi yang banyak, seperti lari maraton. Sehingga harus kontinuitasnya mesti benar, memberikan contoh yang baik itu tidak mudah. Berbagi itu sulit, tapi pasti bisa. Jadi kalau mau jadi servant leadership, mesti punya semangat berbagi yang tinggi untuk menolong orang lain, membuat orang lain menjadi lebih baik. Oke. Pak Lili? Kepemimpinan melayani itu adalah cara bertindak yang digerakkan oleh nilai-nilai, oleh semangat, oleh etika, oleh moral. Yang ujungnya adalah untuk konstituennya, bukan untuk dirinya sendiri. Iya, oke. Luar biasa sekali obrolan kita hari ini. Kiranya permenungan kita begini ya. Memberi referensi ya, untuk tanggal 15 Februari. Iya, untuk kita semua berpartisipasi. Kita mau memilih pemimpin daerah yang bisa melayani masyarakat. Tidak hanya pemimpin daerah, tapi juga di pusat. Betul. Baik, kita harus akhiri. Dan sekaligus juga akan menutup kebersamaan kita di Heartline Coffee Morning kali ini. Boleh tampas? Oh, satu lagi. Iya, silakan Pak. Iya, saya sangat bersyukur dalam usia yang boleh saya nikmati sampai sekarang ini. Saya punya pengalaman bagaimana menjadi mentor ya, bagaimana menjadi konsultan ya. Tapi yang terakhir sebetulnya menurut saya bisa menjadi banyak berkat itu kalau kita belajar juga coaching. Professional coach ya. Nah, itulah. Di situ saya pegang prinsip tumbuh itu Pak, yang dihasilkan ke saya dari CIDS Coaching ya. Tumbuh itu, yang pertama kita harus punya target yang jelas. Visi tadi ya, target. Lalu ukurannya apa target itu? Dan setelah itu juga bagaimana memonitor pertumbuhan yang sudah berjalan itu. Nah, lalu usaha apa yang kita akan lakukan dan apa hasilnya. Saya kira dengan cara begini saya merasa bisa ya, teman-teman juga merasakan bisa membuat orang dalam kita melayani itu bisa lebih kita sejajar. Kita ini dan menghasilkan pemimpin yang betul-betul pengganti kita generasi Tepat. Membuatmu cinta padaku untuk hard listener semua. Biar saja waktu yang akan menjawab semua padamu. Tepat. 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 Bukan ku memaksakan kamu Agar mencintai ku Dan jatuh padaku Tapi ku coba untuk yakin kau Kepada dirimu Tulusnya hatiku Aku bisa membuatmu cinta kepadaku Meski kau tak pernah mencintai ku Biar saja waktu yang akan menjawab Semua padamu Aku bisa membuatmu cinta kepadaku Meski kau tak pernah mencintai ku Biar saja waktu yang akan menjawab Semua padamu Aku bisa membuatmu cinta kepadaku Meski kau tak pernah mencintai ku Biar saja waktu yang akan menjawab Semua padamu Aku bisa membuatmu cinta kepadaku Meski kau tak pernah mencintai ku Biar saja waktu yang akan menjawab Semua padamu You're still listening to Coffee Morning On 100.6 Heartline Radio New Dimension Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!